Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai ke-37, lalu dilanjutkan dengan Masmur Pasal yang ke-28. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang, yang menerekam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dari Daud, kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 28 ayat 7-8, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya, judul renungan kita hari ini adalah, agar kita menjadi pemenang. Ditulis oleh, Maria Kesmetan, Sahabat suara kasih, Ayat renungan kita pagi ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 33-37, Di sana diceritakan kisah Daud yang begitu menarik untuk kita pelajari, Saat itu, Raja Saul sedang menghadapi tekanan dari bangsa Filistin. Dia bahkan semakin ragu, ketika seorang Daud yang kecil dan muda, ditawarkan untuk maju menghadapi raksasa Goliat. Namun melalui pengalamannya bertarung menghadapi binatang buas di Padang, Daud meyakinkan Raja Saul, bahwa raksasa Filistin itu juga bisa ia taklukkan. Seperti disampaikan dalam 1 Samuel 17 ayat 36-37, Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Keberanian Daud membuat Raja Saul mengizinkannya bertarung melawan Goliat, Pergilah, Tuhan menyertai engkau, katanya. Ada yang menarik dari sosok Daud, Bahwa dia tahu bahwa kekuatannya berasal dari Allah, Dia juga tahu bahwa pada waktu dia membela kepentingan Allah, Maka Allah sendiri akan hadir. Keyakinan teguh Daud kepada penyertaan Tuhan, Membuat dia melihat musuh tidak lebih besar, Karena kekuatan dan penyertaan Tuhan menjadi satu-satunya andalan Daud, Jadi apa yang ditakutkan Saul tidak menggetarkan hati Daud? Sahabat suara kasih, Hari-hari ini, Apa yang sedang kita hadapi? Ketakutan sebesar apa yang mengintimidasi kita? Apakah itu masa lalu atau masa depan kita? Renungan siang ini mengajak kita untuk kembali mengubah pandangan kita, Sebagaimana Daud memandang raksasa Goliat dengan tiga hal ini. Pertama, kita perlu mempercayai Tuhan yang kita sembah. Kedua, kita perlu mengingat kembali pengalaman-pengalaman bersamanya, Bisa menjadi sumber keberanian kita, Dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Dan yang ketiga, Keyakinan kepada Tuhan yang besar itu, Membuat kita memandang segala persoalan itu kecil. Marilah kita renungkan, Hari ini mari mengoreksi diri kita akan tiga hal tersebut. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah, Bagaimana pengalaman kita memberikan kita keberanian, Dan bagaimana keyakinan kita kepada Allah, Membuat kita memandang setiap persoalan itu kecil. Mari mulai berbagi tentang hal ini kepada orang terdekat kita atau teman sekerja. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami, Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin